Kita beralih ke informasi aksi begal, pemirsa aksi kawanan begal motor bersenjata api semakin meresahkan warga. Bahkan tak yang jarang pelaku tak segan-segan untuk melakukan kekerasan terhadap korbannya. Namun kali ini aksi pelaku begal motor berhasil digagalkan oleh seorang ibu rumah tangga. Kita simak informasi. Aksi heroik yang dilakukan oleh Nur Aini Rais Aritonang, warga Pondok Gede Kota Bekasi, patut diacungkan jempol. Ibu dua anak ini dengan berani merampas senjata salah satu pelaku begal motor saat hendak merampas motor bernomor polisi B3907KTQ. Nur Aini langsung beraksi sesaat setelah keempat pelaku begal yang bersenjata api merampas sepeda motor korban. Saat kejadian, salah satu pelaku langsung menodongkan senjata di kepala korban. Tak ayal, perkembangan tidak dapat terhindarkan. Korban mengalami luka di kepala dan terkena tembakan peluru di paha kanan. Orang satu sudah mau nembak kepala saya, ibu saya datang, peluk badannya, terus diambil sama ibu saya senjatanya. Tak jadi saya ditembak, terus mau kembali ke saya, baru mau kembali kembali. Di situ baru kabur dia. Keempat pelaku yang panik langsung kabur tanpa membawa hasil. Tidak hanya itu senjata api serta sepeda motor Honda Beat bernomor polisi B3349FYY milik pelaku juga ditinggal. Ketugas kepolisian dari sektor Pondok Gede dan Kepolisian Resort Bekasi Kota yang tiba di lokasi kejadian langsung mengembangkan senjata api rakitan dan sepeda motor pelaku. Dari Pondok Gede Bekasi, Rahmat Hidayah memberitakan. Terima kasih telah menonton!